Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Syukur tentunya Karena atas rahmat dan imatnya Kita bisa berhubung di Dalam rangka pemilihan putra-putri Marisata tahun 2019 Secara tentunya Perlu saya menjelaskan Pengertiannya apa sih sebenarnya Putra-putri Marisata Setelah itu Pemilihan ini adalah untuk Agingan tanggungannya Ini adalah agingan tanggungan Marisata Marisata Bawah-bawah Dalam rangka pemilihan Terima kasih kepada Bapak Muhammad Abdul Untuk penjelasan teknisnya Dan selanjutnya kita akan masuk ke Pembekalan dari para pemateri Dari segi budaya dan juga dari segi kreativitas Dan kita bisa mulai dari pemateri pertama Dari Bapak Lawadiyah Muhammad Arsar S.S.M.S.I. Silahkan Pak Kalau misalnya kita bicara untuk menitul Adalah Awalnya itu dari kata butuh Kemudian Ada akhirnya ini Butuh ini Misalnya begini Kalau kita bisa ngerti Kita tanya Dia mau kata Dari Dari Kapan tiba Tari pagi Butuh yang baik Butuh yang kota lemir Jadi itu adalah Butuh ini Itu adalah tempat persinggahan Karena memang Kondisi dari para butuh ini Adalah berada pada lintas Jalur Yang menghubungkan Antara timur dan barat Itu butuh Jadi butuh itu adalah tempat persinggahan Itu asal kata Tapi untuk bugis Itu butuh itu Dikatakan butung Pergi di mana? Pergi di butung Ada di Makassar Pasar Butung Sesungguhnya ini maksud aku Sementara Kalau untuk Belanda Itu Boutong Dan menyebut butuh itu adalah Butuh Dan di dalam Naskah Belanda itu adalah Boutong Kenali negerimu Cintai negerimu Salah pesonga Indonesia Wonderful Oke Temu tangan dulu dong Baik Tadi saya kan sudah di Sudah diperkenalkan lah Sama MC kita Tapi mungkin adik-adik cuma tahu saja Oh ini Ibu Indri Dari provinsi Mungkin saya akan lebih Mengetahin Menjelaskan Ini siapa sih Dewan Juri ini? Jadi Saya Nama saya sama Masih sama Indri Atimadanya Biasa dipanggil Indri Mungkin adik-adik bisa tampil Kak Indri Karena memang saya masih muda Itu promosi Oke Mbak Indri boleh Begitu pun boleh Saya bertugas di Dinas Pariwisata Provinsi Selaku kebanggaan Seksi promosi Pariwisata Nusantara Dan Macar Negara Konsep 3A Disebut konsep 3A Yaitu Amenitas Aksesibilitas Dan juga atraksi Yang tadi mungkin Nama saya Dini Ati Dharma Kamang Arimadanya Pariwisata Dasar Dari Komunikasi Saat ini Saya menjabat Sebagai Keperuanan Pramu Wisata Indonesia Kota Bapau Dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Bapau Terima kasih Atas kesempatan Berikutnya saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terkenalkan Nama saya Wawode Nurulka Maria Ramadhani Saya perwakilan Dari Politeknit Bapau Pertanyaan saya Kali ini Kepada Bapak Arsal Terkait Tadi Bapak Menjelaskan Bahwa Di Buton Cara pemilihan Sultan Ataupun deraja Dipimpin oleh Bonto Sembilan Bonto Yang mengangkat Raja dan Sultan Ketika kita Terpilih Nantinya menjadi Seorang putra Dan putri Pariwisata Nantinya kita Akan mempunyai Visi dan misi Nah Visi dan misi ini Nantinya kita akan Maksanakan Dan Pasti ada Keterkaitan dengan Pemerintah setempat Nah Bagaimana etika kita Atau cara kita Meyakinkan dengan Pemerintah Bahwa Visi dan misi kita Dapat kita jalankan Sehingga dapat Mengembangkan Potensi daerah Yang kita miliki Terima kasih Si Olimpona itu Adalah Sebuah Legislatif Ya Perwakilan Sembilan Pergambungan Tiga Soekanan Beton itu Yang menjadi Representasi Untuk Memilih Mentili Ya Mentili Mengkambucai Buatakakak Tani Paso Fali Sokainapau Dan Guliingapau Itu melakukan Tahapan itu Sampai kepada Tahapan Penobatan Atau tahapan Guliingapau Jadi Di beton itu Secara demokrasi Itu ada pada Fase Lelangi Kebawah Setiap Kompetisi Seperti ini Pasti Kalian punya Visi-misi Ya Sama kami pun Di HB Punya Visi-misi Bagaimana sih Visi-misi itu Supaya ada Diterima dengan baik Tentunya Visi-misi itu Kalian harus berdasar Berdasar dalam arti Bagaimana Bahwa kalian berani Mempresentasikan Bahwa Misi kalian itu Adalah Misi untuk Membangun Keparusahaan Dan kebudayaan Khusususnya Kota Bawabau Dan Saya rasa Konsep Konsep kita dulu Konsep Apa sih Yang kita mau Laksanakan itu Itu harus dimatangkan Dibuat konsep Terus Menyampaikan kepada Instansi terkait Mengenai Gagasan Yang akan Dilaksanakan Alangkah Lebih bagusnya Kalau misalkan Gagasan Atau inisiatif tersebut Sudah berjalan Maksudnya Jadi Sudah berjalan Dan menyampaikan Progresnya seperti ini Jadi Instansi tersebut Atau Unsur government Yang Didatangi Bisa melihat Keseriusan Keseriusan dari Kade ini Teman-teman ini Seperti itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum saya Memperkenalkan diri Izinkan saya Untuk Memperkenalkan diri Dengan bahasa asing Karena menurut saya Dengan penggunaan Bahasa asing Akan sangat mendukung Untuk peningkatan Sektor pariwisata Anjah Haseyo Host Gildenis Ben Warahmatullahi Ramadhani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Jimi Lodi Saya dari Universitas Dayanu Iksanudia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam adat dan budaya Perkenalkan nama saya Inggris Julien Maktay Dan saya berupakan Perwakilan dari Universitas Dayanu Iksanudia 3, 2, 1 Mulai Perkenalkan Saya Muhammad Apriyansa Majid 19 tahun Diploma 3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan Politeknik Bawo Perkenalkan nama saya Wadi Azamalia Saya Utusan dari SMA Negeri 2 Bawo Oke Sekian dan saya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Randi Zagri Diploma 3 Farmasi Perwakilan dari Politeknik Bawo Saya memanggil untuk Putri dengan Nomor Undia 14 Nur Jiriba Dan Putra dengan Nomor Undia 15 Indra Arif Putra Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Nur Jiriba Saya utusan dari Universitas Muhammadiyah Buton Indonesia Dikenal dengan Beragam budaya Dan objek wisata Yang sangat menarik Terutama pantainya Destinasi yang sangat menarik Di kota Bawo Ini adalah Bentin Keraton Buton Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam adat dan budaya Perkenalkan nama saya Muhammad Fadiya Rahman Berasal dari Universitas Dayanu Iksanuddin Bawo Nomor Undia 20 Adita Marjanto Nomor Undia 22 Sri Inan Juliani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Patlinan Lohi Saya utusan diurahan Lantung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Let me introduce myself My name is Nafalam Laisihani And come from senior high school To Bawo Perkenalkan nama saya Muhammad Farah Jumi Saya utusan dari SMA Negeri 2 Bawo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Redina Artamin Ghazani 15 tahun Perwakilan dari SMA Negeri 2 Bawo Perkenalkan nama saya Muhammad Rias Umur 17 tahun Utusan dari SMA Negeri 2 Bawo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Saya Syahyati Nisa Saya utusan dari SMA Negeri 2 Bawo Perkenalkan nama saya Rediman Anshaladai Saya utusan SMA Negeri 2 Bawo Perkenalkan nama saya Aas Mugiole Saya adalah Utusan dari SMA Negeri 2 Bawo SMA Negeri 2 Bawo Terima kasih Berapa ini? Baik Burang semangat Bagaimana kabarnya ini? Baik Digosok Kemudian ditepuk-tepuk Sampai Pilingnya Rata Kita angkat dengan Arah tumbuhnya Bulur rambut Kulitnya sawah mata Jadi dia satu tingkat di atas warna kulit Jadi saya ambil warna yang tengah Selanjutnya kita isi Kita isi bagian yang bosok Selanjutnya kita isi bagian yang bosok Pengembangan sektor polisata tidak memfokus pada pembangunan sarana dan prasaran Satu hal yang pentingnya adalah promosi Untuk memperkenalkan kepada masyarakat TURS Sehingga masyarakat TURS dapat mengetahui, mengenal Dan tertarik untuk berkunjung di suatu daerah Hey! 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 Terima kasih telah menonton! 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 nomor 18 baik posisi ketiga 5 besar untuk Putri ditempati oleh finalis Putri nomor 29 posisi ini mau pesan Putri untuk posisi ketiga ditempati oleh finalis Putri nomor 5 di posisi keempat untuk 5 besar Putri ditempati oleh finalis Putri nomor berapa? ada yang bisa waktu berapa? 25 nomor berapa? posisi ketiga besar Putri terakhir di tempat jualan finalis nomor 14 finalis tiba besar Putri terlihat juri posisi kelima Putri nomor anak mulai selamat malam nomor 6 baik anda memilih satu pertanyaan yang nantinya akan menunjukkan juri siapa yang akan bertanya ya sila baik finalis finalis putri putri akan mendapatkan pertanyaan dari Dewan Juri yang terhormat ibu femi dan agama yang terhormat silakan oke baik terima kasih selamat malam saya mau tanya dulu mau dalam berbahasa inggris atau dengan berbahasa buris jadi kalau kamu ada dalam satu kekalian kamu akan dua jadi dengan bahasa please insya oke 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 untuk ashram inggris present oke what do you think about beauty brain and behavior one minute oke thank you for your question now i think beauty is when you can thank grateful to Allah thankful grateful to Allah as what Allah given to you and behavior when you respect each other and don't underestimate to the others that's why thank you yes binari sutra nama 9 akan mendapatkan pertanyaan dari juri bapak laode asal asal msi baik selamat msi baik selamat malam apa kabar alhamdulillah baik ya semoga bisa menjawab dengan jenaz tikas dan lukas ya baik kota pokok sekarang tidak benar segala infrastruktur itu sudah di kalahkan tidak terlepas dari satu aspek yaitu kekuar perwarnaan ya dan dampaknya begitu besar event bisa ditanggol lagi dengan motif tapi di sisi yang mulai free sex dan sebagainya itu banyak terjadi di dalam oleh karenanya penyebaran HIVIS itu bisa memungkinkan yang bijak di dalam motif sekarang saya ingin tahu bagaimana cara untuk bisa memperlangi persebaran HIVIS di kotor silahkan satu minit terima kasih terima kasih saya akan menjawab pertanyaan dari bapak untuk menanggulangi persebaran HIV yang terjadi saya akan mensosialisasikan kepada masyarakat terutama anak muda yang ada di kota bau bau agar kita mengetahui atau menyadari bahwa betapa berdunya jika ada wisatawan yang datang di bau-bau akan merasa aman terima kasih sekian dari saya terima kasih nomor 9 diperhatikan ke tempat selamat salam saat ini anda akan kembali menampil pendidikan pertanyaan kepada doang juru silahkan kami kembali kembali yang kembali 11 perkembangan sekarang informasi dan teknologi itu bisa memikirkan banyak game online berkembang di masyarakat sebagai mobile Mobile Legends ya, atau misalnya Crisis Action, termasuk misalnya Clash of Clans dan Clash of Kings. Di sisi yang lain, banyak permainan rakyat yang mesti kita tumbuh kembangkan di tengah masyarakat khususnya di kota bawah. Misalnya Beto Oda Oda, PKCD, dan sebagainya. Saya tanyakan bagaimana cara agar supaya laju perkembangan game online ini itu bisa dieliminasi dan berpindah untuk menikmati permainan rakyat. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Cara saya meminipalisi perkembangan game online dan sesungguhkan, mengandalkan sosialisasi kepada orang tua untuk membatasi anak perintah bermain game online, dan juga dalam menempatkan dan melanjutkan kembali permainan rakyat, saya akan mengandalkan game game, malu disusul dengan lomba-lomba dan juga para anak-anak. Tidak. Tidak. Nomor yang dikelihatkan dari pemain video Lomba dan juga dari Skorinu Malaysia, sampai kembali permainan yang ketajani dalamPorion, Kemudian kepada finalis Putra, komol berlapan belas. Oke, selamat malam. Pertanyaan buat Anda, apa yang Anda ketahui tentang narkoba dan apa yang peran Anda dalam mengambil narkoba tersebut? Narkoba adalah, coba terlarangin menanggung dalam akhati yang membuat impunannya kecambuan. Untuk itu, untuk mencikainya adalah, memegangkan turut aktif dalam sosialisasi, terutama para pemuda pemuda, ke sekolah-sekolah, terutama SMA, SMP. Dan sosialisasi kan bahwa narkoba adalah, barang-barang, yang itu dilarang paling betul. Kuntri, finalis nomor 29. Disilahkan. Silahkan. 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 ...mengdapatkan banyak publikasi maupun promosi dari masyarakat lokal sehingga menikmati oleh masyarakat sepenuhnya. Sedangkan kita bisa mengumpulkan adalah wisati yang menjadi antelan dalam konten tersebut... ...baik itu menikmati oleh masyarakat luar negeri maupun masyarakat yang akan dilalui. Terima kasih. Iya. Silahkan. Andal satu mungkin. Oke. Selamat malam. Apa kabar? Iya. Jangan berugi. Oke. Eh, seluruh saya yang mengajukan pertanyaan. Saya bisa menurutkan dalam bahasa Inggris atau kamu lebih nyaman dalam bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Eh, saya akan bertanya. Apa yang Anda ketahui tentang tourism industry? Terima kasih. Tentang industri pariwisata. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terkendalikan. Tentang industri pariwisata. Tentang industri pariwisata. Sekarang dari jalur. Sampai jumpai. Sampai jumpai jumpai. Besoklah. Mereka berangin dah. Saat-saat pada. Terima kasih sudah. Selamat malam Jangan lupa Anda selalu membudi di daerah Bagaimana peran Anda Dan dalam memajukan panglisata daerah Hal pertama yang saya lakukan adalah Membukui dari kandilai 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 pemerintah Untuk mempromosikan adat di daerah Serta tempat-tempat kandilai Kemudian ketua 1929 pemerintah Untuk 1929 pemerintah Membukui dari kandilai Membukui dari kandilai Membukui dari kandilai pemerintah Selamat malam Selamat malam Kandilai pemerintah saya Membukui dari kandilai pemerintah Waktunya Saat ini Kita sudah memasuki R 10 Juta Yang mana Anak-anak muda sekarang Biasa lebih dikenal dengan kaum wilayah Nah, salah satu bentuk tentunya hal ini sangat membantu proposi para wisata kita Yang mana kita biasa lebih menentangnya dengan istilah proposi digital Hal tersebut tentunya pasti semata-mata outputnya untuk peningkatan kunjungan wisata Nah, yang ingin saya tanyakan, Anda sebagai hutan, apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan kunjungan wisata di daerah Anda Selain dari proposi digital disebut Terima kasih atas pertanyaan yang menurutkan kepada saya Jika saya nanti berpilih sebagai seorang putar para wisata Tentunya saya akan melakukan isi dan musuh saya Yaitu aktif, kreatif, dan kontin Aktif adalah bagaimana saya melakukan kegiatan Melihat apakah potensi yang mengundi korelamitas yang kita memakai Dan memposting di media sosial Selain itu juga, saya juga memberikan kreatifitas Gimana memberikan kemahaman kepada masyarakat Mengenai kemahaman kepada masyarakat Mengenai kemahaman kepada masyarakat Saya berpilih sebagai seorang putar para wisata Terima kasih Terima kasih Baik, selamat malam Saya harapkan sebagai peserta terakhir Itu bisa menjawab dengan topak benar dan padat Baik Benteng kerana adalah merupakan benteng yang terluas di dunia Dimana didalamnya banyak tersimpan beberapa situs beraya yang memperindah tentang benteng itu Termasuk kita meliasan setiap benteng itu Tetapi dalam pertumbangannya justru kita melihat dalam benteng kita Banyak hal-hal yang tidak semestinya dibatuhkan di dalam Seperti misalnya minuman jelas sudah ada di dalam Kemudian pergaulan jelas sudah ada di dalam Bahkan mungkin terjadi kriminalitas Ini sama-sama mempengaruhi keberadaan para wisatawan yang di depan Karena dirangkui usatawan untuk masuk di area benteng Nah, saya tanyakan Bagaimana cara anda kalau misalnya anda kerja sebagai buka untuk mengaktivasi hal seperti ini Oke, dalam satu menit silahkan Terima kasih banyak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara awalnya yang saya lakukan adalah Memkoordinasikan pada dunia seperti misata Agar dunia seperti misata memkoordinasikan kepada pihak kepolisian Agar segala macam kriminalitas yang ada di depan keraton Dapatkan kondisi Kemudian, maka yang kedua adalah Semakin bencang mempromosikan kota Bawang-Bawang Dekan carinya Agar wisatawan-wisatawan baik dalam negeri Mungkin dua bukti datang ke kota Bawang-Bawang Karena terjadinya kriminalitas Karena kurangnya wisatawan yang ada di butuh Sekian yang terima kasih Sampai jumpa api K Jonas Dan di dubb Macom Jika Akan kumari dan bagi kamu ke depan Jangan lupa, berolah-olah Kejirat kamu yang banyak sedang Tidak ada adanya kuasa Kau terlalu ikuti Kita tak ada hati pada satu Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati 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 Coba anda yang yutang kepada kami Dewan Juri, apa sih kelebihan anda sehingga anda lebih layak mencari pemenang kembali yang lain? Itu kan siapa yang pakai 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 apa namanya? Yang krem dua? Nah ini satu atau dua? Itu yang mana ya? Oh yang sudah indah ada? Oh itu beda. Boleh kita tahu. Boleh kita tahu, kan itu keton pakai juga. Kalau keton kan? Keton sempurna. Yang kedua, mohon maaf ini ibu bapak dan jurus saya pikir tadi karena tinggal tiga pasang berarti satu pertanyaan. Karena kalau berpikir seperti ini tidak terukur. Keluar itu? Apat jutaan. Jadi buang kritik ini barang dari Kedepangnya Jadi ini tersisakan Satu pertanyaan yang bisa Jadi bisa terkukur Jadi Terima kasih Pertanyaan saya Apa yang Anda lakukan Dalam menyinggapi Upaya-upaya segelentir Orang yang melakukan Tindakan yang mengancang Yang mengancang Disintegrasi bangsa Silahkan Mari kita coba ini Sampai ini Lupa nanti sampai Dinawan Dinawan ya Ada orang yang mengancang Ketika masa Ini yang mengancang kesatuan Bisa kita Sebenarnya dia punya tepi Bisa kita Adalah Menenangkan Dalangan Biar Yang positif Supaya Jika ada ancaman Dua Baik itu ancaman Terorisme Ataupun Jangan lupa Internetnya Negatif Maka Semua itu Dapat bisa Dita Terima kasih Terima kasih Malam hari ini Sebenarnya Sekarang Miss Cekbo Terima kasih Jangan lupa Kota Bawabau Tahun 2019 Padahal ini Jumat Tantang 30 Desember Pukul 10 lewat 20 menit Bertempat di Populasa Buto Bawau Dilaksamakan Penilaian Penilaian Sudah Putri Pariwisata Kota Bawabau Tahun 2019 Dengan jalan juri Terdiri dari Indriyati Madari Yaya Sibu FM Bapak Laudeng Mohan Masar Ibu Femiyati Dan Bapak Mohan Triwan Yang mana setelah Meneliti dan Mempertimbangkan Hasil Pemilihan Putra Putri tersebut Dengan Kriteria Kriteria Pengelayan Yaitu Yaitu Wawancara Presentasi Perkenalan Kepribadian Penampilan Kemampuan Berbahasa asli Ataupun Basis Serta Wawancara Pemutang Umum Maka Dewan Juri Memutuskan Dan Menetapkan Pemutang Sebagai Berikut Kita Melahir Dari Kategori Favorit Untuk Favorit Putra Jatuh Pada Nomor 3 Jatuh Pada Nomor 15 Untuk Kategori Favorit Putri Jatuh Pada Nomor 26 Dan Mungkin Langsung Saja Untuk Pemutang Putra Putri Kami Pemutang Setia Dipersilahkan Untuk Foto Bersama Pemutang Pemutang Tempat Terlebih Dahulu Kategori Putra Kategori Putra Kategori Putra Jatuh Pada Nomor Nomor 18 Nomor Pemutang Pemutang Kategori Putri Jatuh pada nomor Jatuh pada nomor 11 Jatuh pada nomor 16 Jatuh pada nomor 16 Jatuh pada 4-nya 29 Dan itu artinya Bunlah bukti Bapakut Risalah Kreatif Ketika bawa dari 2019 Bukan kemarahan dia Nomor satu Ketika bawa dari negara Mohon bahkan dadah Kebanyakan sepani satu Ketika bawa dari Sega Kali akhir KPMK Untuk menyebabkan Menyebabkan Radar Apsaku Menyebabkan kepada Putra Kampulwi Dan Putri Matkola Putra Putri Kampulwi Serta Tawomo 2019 Baik Mohon izin Dapat Dutupu Tandesari Arhan Ibu Ketua dan Wanita Pariwisata Kampulwi Silahkan Putra Putri Daerah Sebagai Putra Pariwisata Dan Putri Pariwisata Kampulwi Yang menjawab Akan membawa nama baik Kampulwi Di Kacem Nasional Di Baca Negara Serta mendukung Promosi Potensi Sempat wisata Kota Bopo Terima kasih telah menonton! Serta Kampulwi Terima kasih telah menonton! Serta Kampulwi Terima kasih telah menonton